Kalau lo waktu di Bandar Lampung itu jadi ngebede, itu gimana tutorialnya? Sampai lo bisa begitu? Sampai setengah kilo kan? Iya benar. Ya kan bisa main segitu banyak dengan resi yang cukup tinggi kan sebetulnya kan? Iya benar. Di Bandar Lampung itu gimana gitu? Tutorial jadi bedenya itu sih? Karena kita sekarang gak bisa ngeliat dari casing sih bang. Dari pengalaman gue nih bang, gue gak mudah percaya sama orang. Karena orang yang ber casing itu lebih gila daripada orang yang kalangan bawah. Karena pengalaman saya kan sejak ngebede, ya cuman cara main di orang kalau kalangan atas kan lebih bersih. Kalau kalangan bawah agak jorok. Dari A, B, tau kalau dia penikmat. Satu dua tujuh lah pake. Kalau yang di atas nih gak ketahuan? Gak ketahuan sistem. Kadang saya nganter ke rumahnya bahkan diajak belanja dulu kadang modusnya gitu. Oh gitu? Iya diajak jalan ke Alfa, Indomaret gitu. Jangankan pacar ya bang ya, istri sendirinya aja kadang gak tau. Istri sendiri tidur bareng dia aja gak tau kalau dia penikmat. Tapi lo tau ya? Tapi kita tau. Kadang-kadang masuk ya namanya kayak anak-anak pejabat ya bang ya. Pegawai-pegawai negeri ya. Mainnya lebih cantik dah pokoknya. Main ke rumahnya ya pasti ada ruangan tersendirinya gitu. Selamat datang di The Bodos yang rasa pintar dilarang nonton. Balik lagi bersama gua masih di channel The Bodos. Di mana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santai. Hari ini jauh-jauh nih di export, di import dari Lampung. Wah ya Lampung keras. Balik sama Kosim. Ya bang. Bener Lampung ya? Bener bang. Asli Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Wah Bandar Lampung juga. Di sana lagi apa nih yang lagi ngetrend? Tetep putih? Iya tetep putih bang. Tetep putih ya? Jadi Kosim ini kemarin udah sebetul udah pernah bikin podcast juga sama The Bodos. Iya bener. Cuman hari ini kita ketemu lagi kita mau ngebahas sesuatu yang jauh lebih brutal. Gila lebih brutal. Jadi ini sih gua pengen nanya sebetulnya kemarin mungkin kan karena lu cuma curhat doang nih. Jadi karena sharing jadi kan ceritanya apa yang lu mau ceritain ada disitulah gitu ya. Iya. Nah kalau ini nih gua pengen tanya. Sebetulnya tutorial lu waktu di Bandar Lampung tuh jadi ngebede tuh gimana tutorialnya? Sampai lu bisa begitu? Sampai setengah kilo kan? Iya bener. Ya kan bisa main segitu banyak dengan resi yang cukup tinggi kan sebetulnya kan? Iya bener. Di Bandar Lampung tuh gimana gitu? Tutorial jadi bedenya. Ya awal-awal mulai tuh ya saya dimana-mana juga pasti awal mulai pemakai bang. Ya perjalanan saya di kelas 3 SMP itu mulai adalah yang nawarin ke saya abang-abangan pertama kali ngasih saya ijo tuh setengah kilo. Oh pertama ijo dulu kan? Iya ijo. Ijo. Gele lah maksudnya. Ganja ya? Iya. Saya yang ngedarnya di kalangan-kalangan anak sekolah dulu. Karena lu masih SMP juga? Iya karena SMP kelas 3 itu 2011. Ya setelah itu berjalannya waktu proses saya selesai tuh yang setengah kilo sudah kelar saya diturunin lagi satu kilo. Ini satu kilo lu jual tuh ke anak-anak SMP SMA? Iya ada juga yang beli onan. Ada juga yang beli onan? Iya. Anak-anak itu? Iya garisan. Beli garisan gitu ya? Iya beli garisan. Berapa waktu itu lu jualnya? Kalau dulu masih 450-500 bang. 450-500 itu satu. Bergaris? Iya. Full ya. Kan juga kan orang beli full, taunya batangnya yang banyak. Banyak. Maksudnya, wah batang yang banyak daunnya dikit gitu kan. Udah gitu gak lengket lagi kering. Jadi, lu sekilo abis berapa lama? Bisa dua mingguan bang kalau satu kilo. Cepet juga? Iya. Karena kita juga kan kebantu sama yang jualan onan gitu. Tapi untuk ukuran lu masih SMP? Iya SMP kelas 3 itu. SMP kelas 3? Sekilo bisa sampai dua mingguan? Kan cepet dong? Cepet lah. Termasuk cepet sih bang kalau dua minggu. Jadi termasuk cepet lah. Sampai akhirnya gimana tuh? Satu kilo kelar? Satu kilo kelar. Nah dari situ saya ketarik delar, ketangkep. Ketarik delar. Ketarik delar. Ada DC-nya dong? Ada. Ada ya? DC-nya pakai jaket hitung juga lagi ya. Akhirnya ketangkep nih? Ketangkep. Tapi tanpa barang bukti. Oh, gak ada barang buktinya? Gak ada barang bukti. Tapi di chat ada buktinya dalam chattingan. Bentuknya chat. Whatsapp. Whatsapp. Akhirnya lu apa tuh? 86? 86 di Polsek. Di Polsek. Iya. Itu lu udah digambar tuh? Masih SMP padahal ya? Masih SMP. Masih pakai celana pendek padahal ya? Masih pakai celana pendek. Masih pakai celana pendek. Cep. Full dong tuh tas? Enggak. Enggak full. Oh lu bawa cuma berapa? 20 empel, 50 empel gitu? Iya. Dulu kan namanya kita masih di umur segitu ya. Masih labil. Ya masih mainnya jorok lah bisa dibilang. Dibawa ke mana-mana tuh? Iya. Nongkrong di kantin, sekolahan lain gitu. Nongkrong sekolahan lain. Ada yang beli lu bukain gitu sekalian. Tanyimeng gitu ya. Pokoknya parah lah bang. Ya hidup di Belanda lu ya. Padahal lagi di Bandar Tampung ya. Iya. Depannya doang ya sama B-nya. B. Bandar. Iya bandar. Abis itu lu? 86. Belum tapok dong? Belum. Sempat. Dari situ keluarga tahu. Akhirnya keluarga tahu? Iya. Wah anakku jadi bandar gele. Kenapa duitnya nggak kelihatan ini? Jadi bandar ngeluarin duit doang nih malah. Tapi setelah itu berjalannya waktu. Lalu saya kelas 1 SMA itu mulailah saya main putih. Oh oke. Ya setelah 86 itu. Setelah 86 lu akhirnya main putih. Ya dapet link yang berbeda. Jualan juga akhirnya. Jualan juga. Nah lu dapet linknya itu gimana? Ya. Di Bandar Lampung. Dari SMP. Anak SMP masih pakai tanah pendek. Akhirnya jadi anak SMA pakai tanah panjang. Dapet link. Dari abang-abangan saya awalnya. Awal mula. Waktu masih main ijo. Karena ngelihat kinerja lu bagus sekali ya? Iya. Wah ini kerjanya. Si Kosim bagus juga nih kerjanya nih. Kayaknya nguntungin nih orang nih. Gitu kali ya? Ya. Dikasih lu link. Dikasih link. Nah terus. Dapet lah saya dikenalin. Dan tahunya orang ini di dalam. Oh oke. Orang ini di dalam. Di dalam lapas. Lu hubungannya pakai? 2011. 2011-an. Ya. Gitu ya. 2011. Masih pakai BBM ya. BB curve. Ya. Terus. Berarti lu chat tuh? Chat. Dapet berapa hari saya langsung ditelepon. Tiba-tiba. Dari orang atasnya langsung ngasih nomor ke kaki yang di luar. Oh oke. Baru. Ya saya ketemuan. Ditelepon melalui BBM. Langsung saya temuin tuh hari itu juga. Kakinya yang di luar. Awal mula itu ngasih setengah kantong. Oke. Setengah kantong. Mungkin orang-orang yang awam. Belum padat. Paham nih. Setengah kantong tuh berapa gram? 6 gram. 6G? 5 gram. 5 gram. Ya. Setengah kantong. 5G ya. 5 gram. Itu harga masih berapa waktu itu? Waktu dulu masih 48, 47. Tanpa DP itu. 48, 47. Iya. 4.700. 4.700. Per 5? Per 5. Per 5. Iya. Tanpa DP? Tanpa DP. Bahan turun dulu ya? Iya. Yang penting turun dulu. Turun dulu. Oke. Karena kan dia butuh jasa lo ya? Iya. Mungkin ini orang. Orang megang gele aja satu kilo. Storan juga bagus gitu kan? Iya. Maksudnya sekarang cuma 4 jutaan dong. Gak bisa gitu. Oke. Abis itu akhirnya lo. Turun satu kantong. Laku berapa lama? Dari ijo ke putih kan lo nyari konsumen lagi? Iya. Gak. Gak nyari konsumen lagi bang. Emang konsumennya juga dari yang bekas main-main ijo. Pasti kalau di orang hobi ijo pasti hobi juga putih. Oh. Rata-rata. Tapi gak semua kan bang. Gak semua. Iya. Rata-rata kayak gitu. Jadi misalkan dari 10 yang suka ijo. Ada berapa persen biasanya suka putih? Ya 70 persen. 70 persen ya? Suka sama putih. Suka sama putih. Berarti dari pasien lo yang selama ini udah lo punya, lo tawarin putih. Putih. Harga di bawah pasar waktu itu? Ya harga di bawah pasar. Full. Full. Kita cenglik. Full. Berarti lo jual kalau per kantong itu lo cak lagi atau lo jual per G aja? Di cak lagi bang. Ada yang dari paket 150, 200. Oh lo keteng lagi. Iya keteng lagi. Apa memang disuruhnya keteng? Ya emang keteng. Oh. Tapi kalau ada yang jian lebih bagus. Lebih cepat lah. Iya lebih cepat. Cuma lebih. Dikit dapatnya. Kelas 1 SMA itu saya mulai-mulai parah-parahnya itu bang. Karena akhirnya lo pakai juga? Iya. Terus yang kedua dampak. Ya kita ini produk broken home juga. Kelas 1 SMA bokapnya bokap lagi kacau-kacau nya itu bang. Bisa. Nah dari situ saya mulai jarang pulang gitu. Pokoknya main. Berangkat sekolah dari rumah orang. Oh karena kecewa lah. Karena kecewa. Tapi ya udah lah namanya juga hidup ya bang ya. Dari situ berjalannya waktu itu 2013 ya perjalanan satu tahun itu kan lama bang. Udah main berapa rit, berapa rit aja. Berbeda lagi bos, berbeda lagi bos. 2014 pas saya mulai apes tuh kelas 3. Kelas 3. Tapi itu kan dari kelas 1. Iya dari kelas 1. Oke kita flashback dulu nih. Ini satu kantong. Abis itu turun dikasih berapa lagi? Dikasih satu kantong. Satu kantong terus? Dikasih satu kantong terus tuh sampai 8 atau 9 rit gitu. Sampai 9 kali putaran? Iya 9 kali putaran. Abis itu baru naik? Baru naik. Ke? Ke satu on. Satu on? Iya. Satu on itu berarti berapa gram tuh? Satu on itu ada 10 kantong. 10 kantong, 100 gram berarti kan? 100 gram. 100 gram. Wah langsung satu on? Iya satu on. Satu on lancar juga setoran? Kalau itu sistem gudang bang. Oh sistem gudang itu kayak gimana? Ya dari pihak dari atasnya nggak boleh ngecer. Jadi saya cuman pecah per kantong. Mecah per kantong? Saya pecah per kantong. Jadi saya cuman menerima nomor telepon. Saya hantriin. Saya hantriin. Oh jatohnya lo kayak kuda berarti? Ya kuda. Orgut lah bisa dibilang. Orang gudang. Orang gudang. Asik. Orgut ya? Iya bang. Orang gudang. Jadi lo udah ada data konsumennya udah ada. Barang di lo. Lo tinggal pecahin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lo tinggal kuririn doang. Kuririn. Oke. Jadi orang gudang doang ya. Iya. Kerja lebih santai tapi duit juga lebih gede. Iya lebih lumayan. Iya nggak harus ngecer jadi sales nih. Nggak perlu parno. Ada tikus aja kirain buser. Gitu ya. Berarti jadi orgut nih orang gudangnya berapa lama lo? Ada sekitar 6 bulanan bang setengah tahun. Setengah tahun? Iya. Kan namanya orang atas itu nggak selamanya jaya kan bang. Nggak selamanya naik daun. Pasti ada dia jatuh hubuh. Entah saya. Kadang saya bener. Yang kaki yang lainnya nggak bener. Gitu. Resiko itu akan selalu ada di dunia narkoba ya. Iya bener. Entah yang si kakinya. Karena kakinya kan pasti pemain juga kan. Maksudnya pemakai gitu. Pemakai. Dia pasti nyari cara gimana caranya ngeboongin bedenya dong. Iya. Bedenya juga kan was-was juga nih. Karena gue tau deh pemakai nih. Belum tentu juga semuanya ibaratnya. Apalagi dunia narko. Nggak ada notanya ya. Nota pembeliannya. Barang harus balik. Nggak ada perjanjian kerjanya gitu kan. Bisa juga dimakan. Akhirnya jatuh nih. Jatuh. Orang atas ya bosnya. Iya. Kembali lagi saya main kantongan dari bos yang berbeda. Tapi direferensiin loh berarti. Iya. Berarti bos direferensiin. Ini bagus nih pegawai ini ya. Iya. Kosim nih. Bagus nih pegawai ini. Iya. Namanya dunia narkoba kan. Semakin bagus. Semakin cepat naiknya dia. Prosesnya. Ya kalau kita jelek sama aja kita matiin rezeki sendiri. Gitu. Ada juga teman yang main-main pendek kan. Iya ada. Ada juga kan. Turun giliran gede. Satu on. Ilang gitu. Ya pasti ada. Ada kan gitu. Resiko ya. Namanya otak korengan itu pasti ada. Jangankan orang ya bang. Diri saya aja pernah gitu. Namanya otak korengan. Namanya dunia narko pasti ada otak korengannya bang. Nggak mungkin nggak. 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 Nah setelah itu. Lo. Paling besarnya berarti berapa. Banyak waktu itu lo pegang. Cuma satu on itulah bang. Satu on situ ya. Iya. Ya bagi saya sih itu kecil sih bang. Kalau di bandar Lampung mah. Karena di atas. Karena di atas. Apa ya. Ibaratnya. Karena di atas ketoprak itu masih ada kerupuk. Iya kan. Di atas ketoprak masih ada kerupuk ya. Iya bang bener. Di atas kerupuk masih ada kecap. Tapi emang bandar Lampung itu kan. Kalau kita lihat ya. Inilah yang acara-acara polisi-polisi itu kan. Iya. Itu banyak banget. Sampai setiap kampung. Rata tuh ya. Iya. Pasti ada aja gitu yang jualan. Daerah bandar Lampung. Iya. Ya apalagi di daerah kelurahan kampung saya sama. Udah. Zona merah lah. Udah zona merah. Udah pemain tuh bukan satu dua lagi. Udah banyak. Udah banyak. Iya. Tapi kan customer-nya sebetulnya itu-itu aja kan. Enggak kan punya jaringan masing-masing bang. Hmm. Di luarnya. Gitu. Oh karena main keluar juga. Iya. Bukan cuma disitu doang. Kadang kita lagi nggak ada nih posisinya. Iya. Abang-abangan kita ada. Kadang kita bantu keluarin. Hmm. Tapi karena pasti semuanya ini sistemnya adalah jaringan ya. Iya jaringan. Iya. Bukan yang cuma pemain sendiri gitu. Bukan. Nggak ada ya. Nggak ada. Pasti semua jaringan. Jaringan lah bang. Hmm. Nah abis itu. Lo kelas tiga baru kena apasnya. Iya. Kelas. Kelas tiga SMA itu. Kelas tiga SMA saya. Ditangkep sama Polres. Oh dari Polres ke Polres. Iya. Tapi itu. Embetan bang. 2014 itu. Embetan dari temen. Temen itu megang hijau. Hmm. Nah posisinya dia udah sakit. Udah ketangkep. Nah abang-abangan saya ini. Cetan sama dia. Oh. Awal mulanya. Nah terus posisinya. Saya lagi sama abang-abangan saya nih. Terus. Udah. Antrin aja nih. Gue ke tempat dia. Nyampe depan gang. Kalo lu males. Kata dia. Nggak mau ngebakar lagi nih. Kata dia kan. Udah lah. Udah capek juga. Udah. Kalo udah kebanyakan namanya. Pake sabu mah udah baal bang. Udah nggak enak lagi. Pas saya nganterin. Karena bokap juga udah nelponin terus. Bokap kan dari dulu. Peduli bener sama saya. Ngechat. Tiap malem itu. Kalo udah jam 10 lewat. Pasti dia ngechat terus. Karena udah ada. Pengalaman sebelumnya. Iya. Ngechat. Nah pas saya anterin sampe depan gang. Emang. Polres itu udah nunggu di depan gang. Hmm. Emang udah apes. Saya juga. Mungkin. Pas saya baru masuk gang. Langsung. Dihalangin. Kira saya maapa. Udah. Udah kayak mimpi aja bang. Pas dipegang tetep. Udah selamat malam. Kami dari Polres. Taunya tuh. Pas saya dibawa. Ke rumah temen itu. Ya dia udah. Tangan di belakang. Muka pucet. Bebe udah di depan muka dia. Empel-empelan itu. Paket gocap. Cepet. Udah. Ini barang buktinya hijau. Iya. Lu berarti ada barang bukti dong nih. Iya putih. Kita bawa putih. Tapi. Cerita lucunya itu. Skill itu di badan saya gak ketahuan bang. Timbangan itu. Timbangan ya. Karena posisinya. Pas kita dipegang. Jatoh tuh kan dari motor. Brok. jatohnya gak jatoh ini, jatoh biasa aja karena kaget posisi parno kan posisi timbangan disini abang-abangan saya tuh setahu saya naroknya disini bebe itu, seji sama seperapat sama dia dipindahin kesini jadi pas diperiksa, ini apa Gus, sabu langsung dicekek, pegang borgol pas saya jalan tuh timbangan itu, skill itu jalan kesini bang, berhentilah disini alhamdulillahnya saya diperiksa itu dia jalan sendiri, berhenti di dengkul saya duduk lah saya dapet selah beberapa menit tuh saya tangan kanan saya ambil, pelan-pelan langsung saya keluarin saya taruh lah, kan posisinya kita dikumpulin di kasur tuh, kasur itu posisinya di bawah bang saya taruh saya cabut langsung saya taruh, saya duduknya pindah geseran, tapi ada orang gak ngeliat karena lagi nganduin abang-abangan saya itu lagi nge-press ya Alhamdulillahnya dari situ ya ketolong jadi lu bukan pengedar jatuhnya karena gak ada skillnya iya tapi jatuhnya tetep pengedar tetep pengedar tapi biasanya kan kalau ada skill berarti memberatkan ya iya, itu yang lebih berat saya juga udah udah gak tau lagi lah udah bingung akhirnya lu ngejalanin itu ngejalanin bang 7 bulan itu kan posisinya masih di bawah umur oh iya karena masih belum 17 ya iya berarti belum 17 aja udah 2 kali ketanggap lu ya iya udah berarti di penjara ini berarti di lapas anak ya di lapas anak itu baru itu lapas anaknya baru dirismin juga baru dirismin oh lu merawani dong udah ada yang merawani kan dari Lampung Selatan Lampung Tengah semua tapi kalau disana aman lah ya aman bang kejamin kan kasurnya ada kasur terus ada keranjangnya tingkat itu udah kayak di pondok oh kayak mondok ya itu ngalaman mondok lah ya ini saking di bandar Lampung terlalu banyak narkobanya ya khususnya sabu lah gitu ya sabu sama ganja disana kan gerbangnya Sumatera kalau lu ibaratnya nih gak tinggal di bandar Lampung waktu lu remajanya iya lu pengen narkoba gak menurut lu kurang tau sih kalau kesitunya yang misalnya lu tinggal di Jakarta gitu di Jaksel lah ibarat lu jadi anak Jaksel jadi anak Jaksel ya kemungkinan enggak sih bang kemungkinan ada cuma kecil kali ya iya kecil mungkin kayak kadang saya pemikiran saya ini kalau di kota orang pemikiran saya ya kayak gitu gimana saya kalau ketangkep gitu jauh dari orang tua kan jadi jauh lah kalau untuk di kota orang itu masih mikir beda sama di kota sendiri iya ibarat di kota sendiri iya masih ada orang tua masih ada saudara iya bukan mentalitasnya bukan mentalitas rantau ya iya bukan mental baja iya bukan mental baja kalau misalnya kita ngerantau kan kita mikirin kita mau bertindak ini mikirin kayak gimana gitu ya konsekuensinya ntar kita gimana sendirian disini gitu oke jadi ini adalah pengalaman lu waktu tutorialnya nih di daerah bandar di daerah bandar lampung sebegitu menakutkan gak sih menurut lu untuk narkobanya disana iya bagi saya sih buh ngampun bang sampai saya aja udah ngampun sekarang sama dunia narkoba itu kita baik aja masih dijahatin apalagi kita jahat gitu karena berpengaruh ke mentalitas orang ya iya jadi orang pinginnya serba instan pingin dapet duit banyak gak peduli lu mau baik mau jahat ya kan sepanjang memang lu ganggu ini gue yaudah gue makan aja gitu ya dunia narkobanya sampai segitunya pasti berapa banyak sih orang di bandar lampung ya mungkin yang gue gak apa namanya secara keseluruhan orang bandar lampung gini gue juga yakin banyak orang dari bandar lampung yang juga gak kena narkoba gitu tapi gue pengen tau nih karena kan lu memang dari pemain kan iya berapa banyak anak muda di bandar lampung yang memang udah kena narko menurut lu yang di daerah lu aja deh menurut menurut gue sih 80%-an ada bang 80%-an anak muda yang suka nongkrong ya iya karena kita sekarang gak bisa ngeliat dari casing sih bang kalau gue dari pengalaman gue nih bang gue gak gue gak mudah percaya sama orang karena orang yang ber casing itu lebih gila daripada orang yang kalangan bawah gitu karena pengalaman saya kan sejak ngebede ya cuman cara main di orang kalau kalangan atas kan lebih bersih kalau kalangan bawah agak jorok dari A B tau kalau dia penikmat 127 lah pake kalau yang di atas nih gak ketauan gak ketauan sistem kadang saya nganter ke rumahnya bahkan diajak belanja dulu kadang modusnya gitu oh gitu iya diajak jalan ke Alva Indomaret jangankan pacar ya bang ya istri sendirinya aja kadang gak tau istri sendirinya tidur bareng dia aja gak tau kalau dia tapi lo tau ya tapi kita tau kadang-kadang masuk ya namanya kayak anak-anak pejabat ya bang ya pegawai-pegawai negeri ya mainnya lebih cantik dah pokoknya main ke rumahnya ya pasti ada ruangan tersendirinya gitu karena kan kemarin juga baru banyak berita-berita juga kan iya anak anggota DPRD ketangkep ketangkep nyabu terus ada juga anggota DPRD juga ketangkep juga gitu udah gak heran iya jadi hal ini adalah hal yang nyata terjadi di depan mata kita iya bener bang dan ini terus berjalan dan semakin mengkhawatirkan sebetulnya tapi mungkin gak semua orang peduli gue rasa gak semua orang peduli orang tahu narkoba itu jahat narkoba itu buruk paling cuma sebatas itu tapi seperti apa dalamnya itu mungkin banyak orang kan awam gak beda sama covid ya kalau kita ngomongin covid kan kayaknya wah keluarga gue bisa kena nih akhirnya kan dia cari tahu gitu kan gimana cara melindungi keluarganya kalau sekarang mungkin belum tentu juga setiap keluarga bisa melindungi keluarganya nah nanti kita akan bahas lagi gimana caranya untuk keluarga bisa melindungi dirinya sendiri karena kita kalau buat ngarepin orang lain agak gak masuk akal sih ngarepin tetangga buat jaga anaknya ngarepin sekolah buat jaga anaknya biar gak kena narkoba yang paling penting ya orang tua itu sendiri bisa jaga anaknya nanti kita langsung bicarain juga sama Kosim gimana caranya dan mungkin juga ada tips-tipsnya juga karena ini dari pengalaman langsung kan kayak gitu oke thank you sampai jumpa nanti di bagian kedua di part kedua bareng sama Kosim gua gua sign out gua Kosim sampai jumpa di konten-konten berikutnya ciao oke habis itu kita bikin part 2 nya kita